Emiten Perkebunan Grup Astra, PT Astra Agro Lestari TBK atau AALI, konsisten akan membagikan dividen Rp195 persaham untuk tahun buku 2020. Hal tersebut diputuskan dalam Merapat Pemegang Saham Tahunan atau RUPST untuk tahun buku 2020 yang digelar pada 14 April 2021. Dikutip dari berbagai sumber, VP Communication and Public Affairs PT Astra Agro Lestari TBK atau AALI, Tovan Mahdi mengatakan bahwa Pemegang Saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai Rp195 persaham. Bagi dividen Rp195 persaham tersebut sudah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp42 persaham yang telah dibagikan pada 19 Oktober 2020. Per 31 Maret 2021, total saham beredar AALI sebesar Rp1,92 miliar saham. Dengan demikian, total dividen yang disebar oleh perseroan sebesar Rp375,3 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 45 persen daripada perolehan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk AALI pada 2020 sebesar Rp833,1 miliar. Sebagai catatan, laba tersebut naik 294,62 persen secara year-on-year dari perolehan 2019 di Rp211,11 miliar. Adapun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, AALI tampak konsisten mempertahankan dividen payout ratio di kisaran 45 persen. Namun sering dengan kenaikan laba bersih perseroan berhasil memberikan dividen persaham untuk tahun buku 2020 lebih tinggi daripada 2019 yang hanya Rp49 persaham. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel